Intro Siapa bilang telur hanya disajikan dengan cara digoreng atau direbus? Kini banyak kuliner olahan telur yang disajikan dalam menu lezat. Nah, di Surabaya, olahan telur menjadi andalan sejumlah street food, bahkan kuliner telur habis dalam waktu sekitar 3 jam saja. Seperti di penjual yang satu ini, nasi goreng cumi menjadi menu utamanya. Tapi supaya semakin nikmat, penjual menambahkan telur dadar. Telur disajikan dengan istimewa karena ditumis dengan bawang putih dan cumi. Dulu kan saya jual nasi goreng biasa sama seafood, terus lama-lama yang jual nasi goreng itu banyak. Ada 12 orang. Terus katanya anak-anak, bosan pak, bosan pak. Anak ubaya itu request nasi goreng cumi. Nah, nasi goreng cumi dengan tambahan telur dadar ini bisa disajikan pedas atau tidak pedas tergantung selera Anda. Udah jadi. Makasih mas. Nih kelihatan, cumi dan telurnya melimpah. Tadi di awal udah dikasih telur, saya nambah lagi telur dadar dan ini menjadi yang favorit bagi para pembeli. Saya mau coba dulu sekarang. Masih hangat dan kalau dilahap bersamaan, nasi goreng, telur dadar sama cuminya mantap. Gurih banget. Awalnya, pada 2004, pemilik nasi goreng ini hanya menyediakan nasi goreng seafood, capcai, dan koloke. Lantaran pada saat itu jumlah penjual nasi goreng cukup banyak. Kemudian, beberapa pembeli setianya meminta membuat nasi goreng cumi supaya berbeda dari yang lain. Nah, setelah mencoba membuat dan menjual nasi goreng cumi beberapa kali, ternyata cukup digemari oleh pembeli. Nasi goreng ini buka mulai pukul 6 sore dan seporsi nasi gorengnya dibanderol 25 ribu rupiah. Nah, jika ditambah telur dadar, Anda cukup menambah 3 ribu sehingga menjadi 28 ribu rupiah. Tadi aku pesen cumi, nasi goreng cuminya yang porsi separuh satu, pakai tambah telur sama yang gak tambah telur tapi yang full satu. Cuma yang full memang banyak banget porsi. Nah, kalau yang satu ini ada mie telur orak-arik Pak Jan Barongsai. Awalnya, penjual hanya menyediakan nasi goreng, mie goreng, dan nasi krengsengan. Karena bosan dengan menu tersebut, penjual pun berinovasi dengan membuat mie telur orak-arik yang menyerupai omelette. Unik bukan? Cara membuatnya pun cukup mudah. Mie, daging ayam, aneka bubu, dan pastinya telur dimasak bersamaan. Aduk hingga rata dan goreng adonan hingga kering. Tambahkan aneka sayur, saus, dan kecap. Setelah itu baru diorak-arik. Mie telur orak-arik siap disantap. Ini aja buat mie dipotong-potong. Terus kasih telur, kasih ayam. Saya oco, terus saya goreng kering. Terus saya kasih itu, saus, kecap. Ternyata wena. Mie telur orak-arik ini biasanya disajikan dengan nasi. Selain itu, Anda bisa pilih pedas atau tidak pedas. Terima kasih, Pak. Ini dia, mie telur orak-arik. Bisa disajikan dengan atau tanpa nasi. Kalau saya pakai nasi karena lagi lapar. Mau coba dulu. Telurnya gurih. Ada juga rasa manisnya sedikit. Dan ini mie gorengnya menyah. Satu porsi mie telur orak-arik dijual 13 ribu rupiah. Nah, jika ditambah telur dadar, harganya menjadi 16 ribu rupiah. Ya, rasanya enak banget di sini. Tadi mie orak-arik itu saya nggak pernah nyoba lain-lain. Karena pertama kali saya lihatnya di YouTube juga. Jika ingin mencobanya, Anda bisa mampir ke sekitar Jalan Gubengkertajaya, Surabaya. Warung ini buka mulai pukul 5 sore hingga 12 malam. Tim Liputan CNN Indonesia